Halo hai hai sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung manda rawa ayol Pukul 18 waktu Indonesia Barat Selamat malam Saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara Bahkan dimanapun saudara berada Inilah channel Bos Burung Mandarawa Studio Bekasi Kembali lagi mengudara melalui Gelebang-lebang 1945 dan 1993 Membawakan siarannya untuk hari ini Labu 27 Mai 2021 Saudara pendengar saya Ah Dugro Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rawan bagaimana kabar kalian Tentu baik-baik saja kalian Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah sahabat rawan disini saya akan Mengapar burung mandar biru dan mandar batu Serta juga anakan burung siantar Nah sahabat rawan burung mandar biru ini adalah burung rawan Yaitu yang suka dengan air Dan bisa disebut juga sebagai em rawan Nah sahabat rawan sedangkan yang kecil ini adalah Anak burung siantar dalam prediksi saya Karena burung ini sangat mirip ke ruang-ruang Bahkan saya kira awalnya ini adalah Anak burung ruang-ruang Ternyata perbedaannya sangat jauh Nah sahabat rawan bagi saya sendiri untuk burung mandar biru ini adalah warnanya sangat bagus dan sangat eksotik Yaitu memiliki burung warna diantaranya biru, hijau, toska, serta hitam dan putih di bagian ekornya Serta ada warna merah kelak di atas jenggirnya atau di paruhnya Nah sahabat rawan Anakan burung mandar ini sekitar 1 bulan setengah Pengusianya Dan sedangkan anak burung siantar ini sekitar 2 minggu Eh sorry 3 minggu Dan besarnya pun masih segini-gini saja Dan tidak ada perubahannya Nah ini sahabat rawan Ternyata ini menurut saya adalah anak burung siantar Saya kira dia adalah anak burung ruang-ruang Ternyata perbedaannya sangat jauh Nanti akan saya buatkan video perbedaannya antara burung ruang-ruang dan burung siantar Nah sahabat rawan Ini adalah burung mandar biru saya yang sedang mandi Burung ini sangat suka sekali dengan air Karena pada dasarnya dia adalah ayam rawan Nah sahabat rawan untuk makanannya dia sendiri Saya kasih pur ayam yang kasar Dan dia sudah bisa makan sendiri dan mematok-matok Nah ini sahabat rawan ya Burungnya sangat bagus seperti ayam Jadi jika anda memelihara burung ini seperti layaknya anda memelihara ayam Bisa dipegang dan bisa dilepas biarkan Tapi saran bagi sahabat rawan Jika sudah mulai besar dan bisa terbang itu sangat bahaya juga Kalau tidak kurang jinak Karena bisa terbang jauh dan bisa hilang Nah sahabat rawan ini adalah salah satu anakan burung peruk atau burung mandar batu Burung peruk atau mandar batu itu adalah burung rawa juga yang suka di air Biasanya bisa disering disebut dengan burung ayam-ayaman Untuk burung peruk sendiri itu sangat lumayan bagus ya Ada korekkan garis putih di setiap sayapnya dan telah di jenggirnya atau di barunya berwarna kuning ke merah-merahan Nah sahabat rawan ini adalah anak burung mandar biru saya Saya memiliki anak burung mandar biru 3 ekor dan 2 ekor lagi anak burung mandar batu atau burung peruk Sedangkan dalam parenting saya ini adalah anak burung syantar yang masih kecil Bunyinya pun kik 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 seperti itu Seperti layaknya burung ayam-ayaman lainnya Tapi sangat lama sekali tidak besar-besar Nah bagi sahabat rawan yang bisa nebak lah dia yang kecil ini besarnya jadi apa Yuk komen di kolom komentar siapa tahu besarnya jadi presiden Karena dari saya ini burungnya antara burung syantar atau burung sering disebut dengan burung tikus-tikusan Nah sahabat rawan bagi anda yang belum subscribe, like, komen, serta share video ini Yuk mari kita tekan tombol like, subscribe, komen, serta share Serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat rawan tidak ketinggalan video-video berikutnya Dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa Terima kasih sekian video dari saya Salam lestari dan salam pencinta burung rawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton